Pemilu legislatif tinggal 64 hari lagi, partai-partai pun terus berupaya menarik simpati masyarakat. Parpol yang akan mendapatkan kursi di DPR memang baru akan ditentukan 9 April mendatang. Namun dari sejumlah survei terakhir, ada 5 parpol yang diprediksi menduduki lima besar pada pemilu legislatif mendatang. Dalam survei yang dirilis di Indonesia Research Center IRC, PDI Perjuangan berada di posisi teratas diikuti Partai Golkar. PDIP memperoleh 19,6 persen, sementara Golkar 13,9 persen. Sedangkan Partai Gerindra, Partai Hanura, dan Partai Demokrat berada di posisi 3 hingga 5. Parpol peserta pemilu lainnya berada di bawahnya dengan angka kurang dari 8 persen. Survei IRC ini dilakukan 23 Desember 2013 hingga 14 Januari 2014 dengan 1.400 responden di 33 provinsi. Survei dengan metode tatap muka ini memiliki tingkat kesalahan 2,6 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Survei lingkaran Survei Indonesia LSI juga menghasilkan Partai Golkar dan PDIP yang peroleh suara paling signifikan. Dari Survei LSI terhadap 1.200 responden di 33 provinsi, 6 hingga 16 Januari lalu, Golkar dan PDIP bersaing ketat. Golkar 18,3 persen dan PDIP 18,2 persen. Sedangkan di bawahnya berturut-turut adalah Partai Gerindra, Demokrat, dan Hanura, masing-masing dengan perolehan suara 8,7 persen, 4,7 persen, serta 4 persen. Posisi 5 besar Parpol pemilu 2014 Survei Roy Morgan Research International juga hampir sama. Hasil Survei Roy Morgan terhadap 3.000 responden di 33 provinsi Desember lalu menempatkan PDIP dan Golkar sebagai urutan pertama dan kedua. PDIP meraih 26 persen, Golkar 20 persen, dan Partai Demokrat di urutan ketiga dengan 14 persen. Sedangkan di urutan ketiga hingga kelima adalah Gerindra, Hanura, dan PKB. Partai-partai papan tengah justru merosot di belakangnya termasuk PKS. Hasil Survei ini bisa saja berubah pada hari pemungutan suara 9 April mendatang karena masih ada sekitar 30 persen responden yang belum menentukan pilihannya. Jadi masih sekitar 2 bulan bagi yang punya hak memilih untuk menentukan pilihan Parpol mana yang sesuai dan bisa memperjuangkan aspirasi Anda. Tim Liputan RCTI melaporkan.